Intro Keputusan tepat diambil Lionel Messi akan ikut andil di Laga FIFA Matchday melawan Timnas Indonesia. Laga Timnas Indonesia vs Argentina memang sangat dinantikan semenjak diberitakannya beberapa bulan kebelakang. Bukan hanya Timnas Argentina yang sangat dinantikan, akan tetapi bintang PSG Lionel Messi pun yang paling dinantikan masyarakat Indonesia. Kehadiran Lapulga menjadi daya tarik tersendiri bagi publik tanah air. Baru-baru ini sang pemain memberitahukan akan ikut andil dalam Laga Timnas Indonesia vs Argentina yang akan berlangsung Juni mendatang. Lantas, apakah benar Lionel Messi akan datang ke Indonesia? Berikut penjelasannya. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dari channel kami. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Lionel Messi disebut sudah mengambil keputusan untuk mengikuti tur Asia Timnas Argentina melawan Australia dan Indonesia pada FIFA Medi Juni mendatang. Media Argentina LD Stave mengklai, Messi sudah membuat keputusan terkait dua uji coba melawan Australia dan Timnas Indonesia. Keputusan itu diungkapkan Messi kepada pelatih Argentina Lionel Scaloni dan Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA. Lionel Messi sudah membuat keputusan bersama Timnas Argentina jelang persahabatan melawan Australia dan Indonesia di dua pertandingan FIFA Medi. Sang kapten juara dunia di Qatar 2022 sudah memberitahukan kepada AFA dan Lionel Scaloni tentang apa yang akan dia lakukan dalam pertandingan Juni 2023, ungkap media Argentina LD Stave. Lionel Messi disebut akan ikut sekuat Timnas Argentina untuk melawan Australia dan Indonesia, meski tidak ada poin krusial yang diperbutkan tim tango. LD Stave juga mengklaim Scaloni akan membawa tim terbaik dalam tur Asia, kecuali Lissandro Martinez yang dipastikan absen karena cedera. Striker PSG Messi sudah memberitahu bahwa dia akan hadir dalam dua pertandingan itu lawan Australia dan Indonesia, meski faktanya tidak ada poin yang dipertaruhkan. Selain itulah, Scaloni akan datang dengan hampir kekuatan penuh, kecuali Lissandro Martinez yang mengalami cedera bersama Manchester United. Pemain muda Lissandro Garnaco juga akan kembali ke tim nasional, ungkap LD Stave. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meyakini tim nasional Argentina akan membawa tim terbaik saat melawan Indonesia, meski tidak mengungkap status kedatangan Lionel Messi. Kalau soal pemain bintang Argentina, saya serahkan kepada Alfa dan tim Argentina sendiri, tapi saya percaya Argentina akan menyiapkan tim terbaiknya. Kita juga bawa tim terbaik, kata Erick Thohir. Dengan kehadiran Lionel Messi diyakini, stadion yang dipakai laga Indonesia versus Argentina nantinya akan sangat padat, mengingat Messi adalah bintang dunia dengan berbagai prestasi yang ia dapatkan. Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!